Harga cabai di sejumlah daerah kian mahal, bahkan tembus hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Cuaca buruk jadi salah satu pemicu pedasnya harga cabai. Harga cabai kini hampir menyamai harga daging. Di pasar baru Karawang, cabai rawit merah tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya cabai rawit dijual 75 ribu hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Padahal harga normalnya di angka 40 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya sih udah mulai naik, sebelumnya, tapi sekarang mulai naik lagi? Iya, sebelumnya naik turun-naik turun. Udah berapa hari naiknya cabai rawit merah? Udah ada 3 hari, 4 hari lah. Setali 3 uang harga cabai rawit di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta juga perlahan naik. Dari sebelumnya 60 ribu rupiah, kini dijual dengan harga 70 ribu rupiah per kilogram. Penyebab pedasnya harga cabai dipicu cuaca buruk dan gagal panen di tingkat petani. Karena apa sih bu cabai rawit bisa mahal seperti itu, Bu? Iya, karena kena pateng, kena hama. Iya, kalau penang itu ya, kalau bagus turun. Kalau ada hama naik gitu. Dampak gagal panen akibat cuaca buruk pun terjadi di sampang. Harga cabai rawit di pasar Sri Mangunan mencapai 80 ribu rupiah per kilogram. Padahal baru minggu lalu, harga jualnya di angka 60 ribu rupiah per kilogram. Bukan hanya pembeli, pedagang juga mengeluh dengan pingginya harga cabai. Penjualan mereka merosot tajam karena pembeli menahan diri tidak makan yang pedas. Sekarang supi. Dua bulan ini supi. Ada orang. Yang belinya mahal ya? Yang belinya mahal. Duarnya ada orang. Tanya pedawannya. Masih belum diketahui kapan harga cabai akan kembali terkendali. Namun mengingat bulan puasa sebentar lagi, para pecinta pedas sudah harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam lagi. Tim Lipo Tanam SCTV melaporkan. Terima kasih.